Intro Bahayunya karena belum bisa punya bicara, disini juga masih soft, masih badannya juga lemes Jadi saya mewakili bubicara disini, saya perkenalkan, saya Nuning Tias, saya kuasa hukum dari Bahayu Aulia Hari ini kita ke SPKT Polres Jakarta Selatan untuk bikin laporan, ada dua laporan disini Yang pertama kita laporkan 351 dengan niayaan Yang kedua laporan kita Undang-Undang ITE, karena disini jelas ada kurban, ada peristiwa hukum Yang kejadiannya juga semalam tanggal 2 Oktober tahun 2023, sekira pukul 18.00 WIB Disitu Bahayu niatnya mau makan ke tempat makan, mau makan ke tempat makan Dan ketemulah sama Soderi GF Ketemu Soderi GF, waktu itu Soderi GF di tempat makan itu juga lagi, apa namanya Ada press con atau wawancara dengan media Bahayu dateng, Bahayu masuk tempat makan karena niatnya mau makan Bahayu menyapa, Bahayu senyum Ternyata Bahayu dipanggil untuk dateng deket sama Soderi GF Mbak Ayu dateng deketin Soderi GF Soderi GF minta untuk media matikan kamera Setelah itu, setelah kamera mati atau gak tau ya mungkin ada salah satu yang nyala atau gimana kan kita juga gak tau Dari pihaknya Mbak Ayu, setelah itu ternyata dari pembicaraan tiba-tiba gak tau emosi atau gimana Soderi GF ini jambak rambut Mbak Ayu Rambut jambak, tarik, terus tangan nyakar ke leher Mencengkeran-mencengkeran lehernya juga sempat dorong, Mbak Ayunya sempat terjatuh ke kena meja Kena meja, tangannya ada lukah juga Kena meja, terus habis gitu juga mau nonjok juga, mau nonjok muka Bahayu Setelah itu juga kena dorong perut Mbak Ayu Padahal perut Mbak Ayu ini kan kemarin juga habis operasi Operasi lagi Mbak Ayu Jadi sampai Mbak Ayu ke rumah sakit juga, setelah di Zoom juga Sudah untuk berhenti-henti kita semua lengkap Maka dari itu hari ini kita laporkan Soderi GF Ada juga perkataan Soderi GF yang juga menurut saya Karena saya juga istilahnya ini kaum saya, ini perempuan kaum saya yang harus saya bela Dan mungkin pihak sana juga perempuan harusnya Janganlah ngomong kasar seperti itu Semua kan bisa dibicarakan baik-baik Ada ngomongin Mbak Ayu, ngomongannya juga kasar Ada ngatain Mbak Ayu L ya, hurufan L Itu kan juga gak elok sebagai perempuan seperti itu Harusnya apapun, masalahnya kan bisa dibicarakan baik-baik Apalagi ini sama-sama perempuan kan Di sini saya selaku kuasa hukum Mbak Ayu Dan selaku saya juga istilahnya saya perempuan Saya turut prihatin juga dengan kondisi yang dialami Mbak Ayu Sampai sekarang Mbak Ayu trauma Terus ini tadi juga baju yang kita makan juga mungkin masih baju tidur gitu kan Karena saya minta untuk segera untuk bikin laporan juga Karena kondisinya juga seperti ini, kasian Seperti ini Ada lagi? Ayo boleh, ketika kejadian kemarin Mungkin apakah langsung melakukan visum atau seperti apa? Iya Langsung melakukan visum Jadi hari ini laporannya langsung diterima? Laporan diterima dan juga visum Sudah jelas, sudah visum juga ada Bukan untuk jaringan masak 351, 351 pengangguran Karena istilahnya sampai shock, sampai trauma Sampai gak bisa bekerja Ini kan sudah sangat merugikan Sudah sangat merugikan Mbak Ayu Mbak Ayu ini kan juga bekerja Istilahnya dibutukan pengangguran Dengan keadaannya seperti ini kan merugikan Mbak Ayu Jadi gak bisa bekerja Mengalami trauma psikis Banyak kerugian ini Mbak Ayu Mungkin boleh diceritain keulang mungkin ya Sebelumnya terjadi masalah apa sih Sampai kejadian ini? Jadi masalah ini sebenarnya kan Mbak Ayu ini Yang disampaikan so dari GF Mbak Ayu katanya Ada dekat dengan mantan Saya bilang mantan ya Bukan suami itu ya Mantan-mantan suami Tapi kan itu kan Apa ya Asas peradugian tak bersalah Masih patut dibuga Kan belum terbukti Kalau memang ini buktikan dong Silahkan dibuktikan Tunjukkan buktinya Baru ngomong yang baik Bukan terus Nganianya ini perempuan loh Mau jadi preman-premanan kan Ini perempuan Sama-sama perempuan Harusnya kan bisa bicara dari hati ke hati Sampai di Ring Tiju Nah kalau Ring Tiju oke Anggap Ring Tiju itu kan olahraga Oke kayak kemarin siapa Pamela sama Dinar Tendi Nah oke seperti itu gak ada masalah Ini bukan Istilahnya bukan Ring Tiju Bukan Apa untuk Olahraga Tapi bener-bener Mbak Ayu ini dianiaya Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki Semua ada buktinya Dan masih visum sudah jelas Memang ada makanya laporan kita diperima Tujung rambutnya diapain Yuk boleh kasih tau Rambutnya diapain Tanya wartawan dong Ada wartawan disana Kenapa di wartawan juga cuma dimajik Dijambak Jadi dijambak Tapi aku juga sudah memberi Nama saksi Beberapa wartawan ada disana Banyak-banyak saksi yang lihat Disana juga ada media Terus ada pegawai-pegawai tempat makannya Ada kok ada bukti Semua kita lengkap Maka dari itu laporan kita hari ini diterima Sama pihak kepolisian Dan biarkan sekarang Pihak kepolisian Istilahnya kita sudah masukkan laporan Berarti diskresi kemenangan Di pihak kepolisian Biarkan pihak kepolisian bekerja dengan baik Dan saya juga sangat berterima kasih Kami dari pihak Mbak Ayu Mengucapkan terima kasih Atas Istilahnya apa ya Dukungan Moril semua Kita juga diterima dengan baik Di Polres Metro Jakarta Selangkali Terima kasih juga Sama media yang selalu Selalu mau datang Selalu Ya Baik sama aku Ya Sedisi maksudku Aku kan kesana Apa ya Udah tuh kan Buat baik Ini ya Buat baik Buat baik Buat baik Banyak aja gitu Di jeput Di jeput Ya Kalo emang Ketua negara hukumnya Bapak ya Tapi kalau sudah janjian dengan GF ini Enggak Itu kan rumah makan terbuka ya Ya siapapun bisa berhak datang ke sana Sebelumnya saya juga sudah mengikuti beliau dari Polres Metro Tapi kan saya gak ada gak tau dia kemana Kebetulan saya makan di sebelahnya Saya lihat Oh ada sedikit apa Memang di sebelah Oh saya sembilan Oh kebetulan lagi ada media Oh yaudah Kalo Mungkin media sepertinya ketahun Boleh nanti kasih tau Kalo pertimbangan Kalo pertimbangan Baik Mungkin pada saat berita sendiri Gak sempet memberi perlawanan sama sekali lagi Tidak Boleh tanya siapa yang ada di sana Jawab aja Gak perlu namanya Jawab dengan wante Apakah saya memberi perlawanan Gio 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 Dari pasal yang disangkatan Itu ancamannya berapa ya Pasal 351 Untuk penganiannya Itu ancaman hukumannya Seperti 5 tahun 2-5 tahun Sejarah Terus Dengan Pasal yang satunya Untuk laporan yang satunya Kedua laporan Yang satu Pasal 351 Pasal 351 Yang kedua Pasal 27 Ayat 3 Yuto Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang ITU Ancangannya semua 5 tahun Di atas 5 tahun Di atas 5 tahun Bukitnya Di atas 5 tahun Bukitnya Ayo ada yang mau disampaikan yuk Saya Maafkan tapi tidak Tapi sudah berkomunikasi dengan GF Terkait ini Maaf Tidak Sekarang saya tidak bangun Tidak ada komentar saya Dan dia juga tidak ada permintaan maaf Setelah menganiaya yuk Mau minta maaf pun Buat saya Enggak marah Tidak ada yang disampaikan Gak ada yang disampaikan Gak ada Gak ada sama sekali Bukitnya Kenapa dia minta maaf Setelah itu Dia hanya pergi gitu aja Jadi setelah nganyaya yuk Dia marah-marah Atau seperti apa Marah-marah Bahkan manajernya sendiri Memberikan kata-kata yang kurang pantas Sebenarnya Kau ayo Tapi saya cuma Karena saya sendiri Kan ada beberapa media Tau Terima kasih Terima kasih Terima kasih